Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana caranya melakukan pembantaran paket di aplikasi Lazada Baik paket yang sudah terlanjur dikirim oleh seller Ataupun paket yang belum dikirim Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya Untuk tahapan yang pertama kita buka aplikasi Lazada Dan pada bagian ini saya akan menemukan terlebih dahulu Bagaimana caranya melakukan pembantaran paket yang belum dikirim oleh seller Tampil contoh disini akan melakukan orderan barang yang ini Saya akan klik pesan terlebih dahulu Ini sebagai contohnya Kemudian disini saya akan pilih mode pembayaran di tempat Lalu saya klik buat pesanan Oke disini untuk pesanannya sudah berhasil dibuat Disini menunggu pembayaran Disini mode pembayarannya bayar dilempat Kita lihat di pesanan Oke disini sudah ada pesanannya Ini tinggal dikemas oleh si penjual Untuk cara melakukan pembatalan paket yang itu Misalnya kita setelah klik atau kita ingin ubah alamat dan lain sebagainya Kita tinggal klik di bagian akun yang ini Kemudian kita lihat di dalam proses yang ini Klik disini Kemudian kita klik sekali lagi di dalamnya Lalu kita tinggal klik batal yang ini Langkah selanjutnya kita klik pilih alasan pembatalan yang bawah Lalu disini silahkan pilih sesuai dengan alasan pembatalannya Misalnya saya akan batalkan dengan alasan berubah pikiran Kemudian klik pilih Langkah selanjutnya klik konfirmasi Disini berhasil dikirim Artinya disini pesanan sudah berhasil dibatalkan Kita kembali Kita lihat di pesanan dalam proses ini sudah tidak ada lagi Dan disini sudah tidak ada lagi pesanan yang Sedang dalam proses maupun sedang dalam penyiriman Kemudian bagaimana jadinya Jika seandainya pesanan sudah diproses oleh penjual Artinya penjual sudah mengiripkan barang Jika hal tersebut terjadi Nanti pesanan ini akan masuk ke sini Kedalam pengiriman Dan disini kita tidak bisa melakukan pembatalan lagi Melalui aplikasinya Lazada Caranya ketika barang nanti diantarkan oleh kurier pengiriman Kita tinggal balas share ke si kurier Dengan keterangan paket dibatalkan Contohnya seperti ini Disini kita melakukan pengantaran paket Untuk alamat si customer Dengan nomor resi yang ini Kemudian si customer ini Dia merasa tidak melakukan pesan paket Dan ia ingin membatalkan pesanannya Kemudian tinggal dibalas paket dibatalkan Nah jika ini terjadi Maka sebagai kurier kita tidak bisa melakukan lagi pengirimannya Dan kita harus melakukan pembatalan di aplikasi kurier Dan nantinya kalian sebagai customer Tidak perlu lagi melakukan pembayaran terhadap barang yang dikirim tersebut Karena sudah melakukan pembatalan di kuriernya Namun konsekuensi dari membatalkan pesanan yang ini Biasanya kita tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan metode pembayaran di tempat Untuk aplikasi Lazada biasanya sekitar 10 kali kita batalkan di tempat seperti ini Kita tidak berhak mengakses lagi metode pembayaran di tempat Untuk aplikasi lain seperti TikTok itu cuma 2 kali membatalkan di tempat Kemudian untuk aplikasi Tokopedia Dia cuma 1 kali Kemudian kita akan diberikan peringatan Sama seperti yang di Shopee Shopee juga 1 kali membatalkan di tempat Dia akan diberikan peringatan Sekali lagi kita batalkan Maka kita tidak bisa melakukan pembayaran di tempat lagi Oke sekian untuk video ini dibuat Silahkan like kalau suka Dislike saya kalau tidak suka Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb